Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel Abimahrayam Seperti biasa kita akan Berbagi Teknik Perbanyakan tanaman Dan budidaya tanaman lainnya Jadi pada hari ini Kita akan Coba perkenalkan Teknik terbaru Perbanyakan tanaman pada alfokat Seperti mana kita ketahui Budidaya tanaman Perbanyakan pada tanaman alfokat ini Ini Relatif sangat gampang Jadi kami kalau belajar Untuk anak-anak di sekolah Itu kami selalu Menganjurkan untuk Melakukan pertama kalinya pada tanaman alfokat Kalau untuk sambung samping Kami sarankan untuk tanaman kakao Jadi karena tanaman-tanaman ini Sangat mudah untuk disambung Atau diperbanyakan dengan cara vegetatif Jadi kali ini Bagaimana Ini persoalan Bagaimana kalau Batang bawah Batang bawahnya itu Lebih kecil daripada Entresnya Entres Ini lebih besar Dari Batang bawah Nah Kalau dilakukan sambung Kucuk Bisa saja Tapi Nampaknya agak aneh ya Entresnya lebih besar di atas Batang bawahnya lebih kecil Tapi kalau dipaksakan sambung kucuk juga Tidak masalah Karena ini tanaman alfokat juga sangat mudah Untuk tersambung Nah Ini ada Kalau persoalan seperti ini Ini sebenarnya masih bisa Kita menghemat Entres ini Apalagi entres ini Entres yang langka Kita bisa menghemat Dengan cara Melakukan penyambungan sisip Penyambungan sisip Mata tunas ya Jadi selama ini Kita Menyambung Mata tunas itu Dengan istilah Okulasi Jadi pada Sori hari ini Kita tidak Melakukan okulasi ya Tapi kita Kalau okulasi itu penempelan Ini bukan penempelan Memang menyisip Sama dengan teknik Menyisip pada tanaman yang lain Ya Sebenarnya Ini bisa dikatakan Menyisip Karena dia bentuknya sisip Pahan dari samping Bisa kita namakan ini Penyambungan mata tunas ya Penyambungan mata tunas Karena kita tidak mengupas kulitnya Seperti halnya kita lakukan pada Okulasi Tapi Kita membelah Batang bawah Memasukkan mata tunas ya Ini apa namanya yang Yang lebih tepat kita Kita Sebut ini Silahkan anda Berpikir ya Ok Mari kita lanjutkan Perjuangan kita Hari ini Kita Potong dulu Daun-daunnya Supaya Teman-teman bisa Melihat Seperti biasa ya Kita gunakan mata silet Cukur Karena Sangat tajam dan tipis Tidak Tidak merusak sel Sudah nampak ya Kita akan sambung disini Kita sisakan daun Satu aja Karena kecil sekali ini Atau daun kecilnya Kita Sudah cukup Ini ada tiga daun Dua kecil Satu besar ya Entresnya sebesar ini ya Ini ya Tadi dua kali Besarnya Batang bawah ya Jadi Entres dua kali Lebih besar dari Batang bawah Ini batang bawah Unggul ya Kita ambil ini dari Alpukat Hawaii Ya Atau alpukat kendil ya Atau apa lagi Istilahnya Unggul daerah beda-beda namanya Oke Jadi kita akan Hari ini Akan Melakukan Teknik penyambungan Mata tunas Atau istilahnya Saya menamakan Teknik Sambung ini Dengan Sesuai dengan Apa yang Terjadi ya Pada hari ini Itu sambung Mata tunas Tadi kita namakan ini Teknik sambung Mata tunas ya Kemudian kita Potong seperti ini Hati-hati Jangan didorong Jangan disayat Tapi dia didorong aja Seperti ini Pelan-pelan Hati-hati Tangan yang ada di depan Nah ini agak keras Seperti ini Nampak gak ya Seperti ini Terus Seperti ini Sampai dia putus ya Ini mata tunas yang di bawah Nggak kita ambil Karena ini udah rusak Jadi kalau Misalnya ini Belum rusak Supaya dia nggak rusak Dia ambil yang bawah dulu Yang bawah dulu ini Ini yang bawah dulu Kemudian ini Baru ini Ya Karena ini dua Tidak bisa kita Digunakan lagi Karena ini sudah Entres sudah ada beberapa hari Jadi sudah Ada kerusakan di sini Sehingga kita ambil yang Ketiga di sini Jadi setiap mata tunas ini Bisa kita gunakan Dalam teknik penyambungan ini Jadi dia hanya menggunakan Mata tunas Ya Kemudian kita sayak sekali lagi Di bagian sebelah Yang berlawanan Dari di bawah mata tunas Ini mata tunasnya Kecil sekali Kurang Ini mata tunasnya Kita akan potong di sini Sekali lagi Untuk meruncingkannya Tadi udah kita potong dari bawah Sekarang dari sisi Di atasnya Sisi kebalikannya Potong Membentuk Sebagaimana Layaknya kita melakukan Penyambungan Pucuk Penyambungan pucuk Seperti ini Ini Sudah kita potong Seperti ini Mudah-mudahan bisa jelas Ini Kita lihat Ini Kita buang dulu Daunnya satu lagi Biar Ini ya Oke Dan sebelahnya Juga seperti ini Coba Coba sekali lagi Diperhatikan Ini karena ini Masih Terbaru Masih original Dari kita Saya belum tahu Di tempat lain Yang menerapkan Seperti ini Kalau di saya Ini baru pertama kali Saya upload Mengenai teknik Penyambungan Pada alpukat Dengan cara Sambung mata tunas Ini ya Bisa juga Sambung pucuk Satu Mata tunas Itu saya sering dilakukan Terutama pada Tanaman tin Dan itu Biasanya Batang bawah Dengan entres Ukurannya sama Atau berbeda sedikit Tapi Bila Entres Dan batang bawahnya Berbeda sangat jauh Maka Anda bisa Memperkecil Ukuran itu Dengan mengambil Mata tunasnya Seperti ini Maka inilah Kita namakan Sambung Mata tunas Pada tanaman alpukat Ini sebenarnya Masih Ukurannya masih Belum bisa Kita Samakan Masih tetap Lebih besar Entres Tapi ada Tricknya Bisa kita Belah Miring Bisa kita Belah Miring Nanti kita Satukan Satu sisinya Dengan Sisi yang lain Dari batang bawah Itu Kita sejajarkan Oke Kita peragakan Terus ya Jadi lama-lama Kalau lama-lama Nanti kering Gambiumnya Sebenarnya Harus setelah Disayat itu Langsung Ditempelkan Mari kita Belah Disini ya Belah Belah Ya Hati-hati Penggunaan pisau silet ini Jangan sampai Genak tangan ya Setelah kita Sisip seperti ini Nampak tidak ya Oke Kita balik Kita balik ya Saya buang daunnya ini dulu Ini dia Belahannya ya Oke Nampak Ini Ini dia Ya Seperti ini ya Masukkan Seperti ini ya Masukkan Seperti ini Datakan Satu sisi ya Atau bisa juga Ini kita kecilkan lagi Kita sayat lagi Sampai dia Ukurannya Pas Dengan Batang bawah Sehat lagi Maaf Saya kurang Ini ya Saya akan sehat di depan kamera Biasa nampak Ini Kita sehat lagi Terus kita sehat Sampai Ukurannya itu kecil Yang sampai Merusak mata donas ya Pertahankan Yang sampai Rusak mata donasnya Sampai Kita menyayat Yang dapat Nah ini kan Sudah kecil Sekaligus kecil Ya Ini Sekaligus kecil ya Seperti dengan Ukuran ini ya Kemudian kita Masukkan Disini Usahkan Sayatan Batang bawah Dengan sayatan Entres Itu bisa Menyatu ya Kemudian Seperti biasa Kita akan Melakukan Kalau ini Bisa juga Disayat Seperti ini Yang sisi Satu lagi Itu bisa Diratakan Saya tidak akan Buru-buru Karena ini Kita lagi Belajar Sebelah sini Sudah Sudah Rata Kita balik Sekarang Jereng 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 Begitu ya Oke Nah ini sayatan ini kurang rata Ini ya Ini kurang rata Ya gak boleh seperti ini Karena ini pisau silet Dan Apokatnya agak keras Ini bisa kita ratakan dulu Oke Kita ratakan dulu Ini belah Apa ini Kesehatannya Karena bergelombang Oke 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 ya Usahakan Lakukan dengan Cepat Cepat Seperti saya bilang tadi Kalau Pada dalam Apokat ini Ini lebih mudah Melakukan penyambungan Jadi Yang penting Dia luka Dengan luka itu Bisa menyatu ya Bisa Anda lihat kan Ya oke Seperti itu ya Dan bisa mengikutinya Ini daun ini Kayaknya Sepertinya mengganggu ya Mengganggu ya Tetap Tetap Portes ya Kita ikat Dari bawah Dari atas Tetap sama Jadi Seperti ini ya Bersama dengan okulasi Tapi saya tidak Mau ini disebut okulasi ya Karena okulasi itu Pengertiannya Kalau kita lecah di buku-buku Itu penempelan Penempelan Kalau ini bukan penempelan Ini memang sisip Sambung sisip ya Tapi yang disisipnya Sisipkan itu bukan Entres yang bentuk Dalam bentuk dahan Tapi dia Matanya ya Matanya yang kita ambil Jadi ini Apa namanya Sambung sisip Mata tunas ya Sambung sisip Mata tunas Ya Mudah-mudahan Teknik terbaru ini Bisa bermanfaat Bagi Teman-teman Betani Indonesia Mungkin juga Di dunia Ini Tidak perlu dipotong Batang atas Batang bawah Yang bagian atasnya Tidak perlu dipotong dulu Biarkan dia Melakukan proses Fotositesis Di sini Membantu Proses penyembuhan Luka di sini Ya Cuma yang perlu Diperhatikan Jika ada tumbuh Tunas-tunas baru Di samping Di bawah Maupun di atas Itu tolong Diganggu Jangan sampai Nanti Proses penyembuhan ini Terganggu Apalagi tunas di bawah Paling penting sekali Tunas yang ada di bawah Penyembuhan tadi Jadi kalau ada tunas Yang tumbuh di bawah ini Maka tanaman Secara alamiah Dia tidak akan Menyembuhkan Luka yang ada di atas ini Dia akan Menumbuhkan Tunas baru itu Untuk Melanjutkan hidupnya Dia akan mencari Sesuatu yang Lebih mudah Daripada Cari yang susah Ya Seperti demikian Atau Kita Sambung satu lagi Boleh juga Oke Kita Lanjutkan lagi Perjuangan kita Satu lagi Kita buang Daun-daunnya Biar teman-teman bisa Melihat dengan jelas Ya Mudah-mudahan Apa yang kita lakukan hari ini Bisa Bermanfaat Bermanfaat Untuk Kita semua ya Di sini Di sini ya Di sini ya Oke Ini Kita Saya Di sini Kita pilih Mana Interest Ini semua Interest bagus Ini semua mata bagus ya Ini bagus Ini aja kita pilih Yang paling bawah Untuk Menghemat Mata Tunas Nampak 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 Ya Dan bisa Dilihat Kita akan Lakukan Pengambilan Mata Tunas Lebih kecil Dari yang tadi Yang tadi Agak susah Ini kita Ambil Mata Tunasnya Seukuran Dengan Batang Bawah Yang ada Karena Kalau sudah Terlanjur Kita ambil Besar Polah Sayatan Yang besar Kita kecilkan Susah Karena Susah Kita pegang Jadi Dari sini Kita langsung Ukuran Rasakan Bagaimana Cara Siletnya Berjalan Kendalikan Dia Sampai Ukurannya Sesuai Dengan Yang kita Inginkan Seperti Ini Teknik Ini Bisa Juga Anda Terapkan Pada Tanaman Jambu Bol Memang Tidak Semua Tanaman Bisa Kita Coba Ataupun Saya Tidak Bisa Katakan Demikian Karena Ini Teknik Baru Jadi Saya Perlu Melakukan Uji Coba Pada Tanaman Tanaman Yang Lain Jadi Supaya Ilmu Ini Bisa Berkembang Cepat Anda Juga Boleh Melakukan Percobaan Percobaan Itu Kemudian Anda Share Kepada Teman Teman Khususnya Di Grup Saya Ini Grup Cangkok Stek Crafting Dan Okulasi Kemudian Jangan Lupa Bagian Setelah Disayat Bagian Ini Bagian Dalam Kemudian Ujungnya Kita Sayat Juga Supaya Dia Cocok Nanti Pas Waktu Kita Sisipkan Ok Entra Kita Potong Ini Kita Taruh Di Tempat Yang Bersih Atau Di Atas Daun Kertas Itu Belum Saya Jelaskan Tadi Kemudian Sama Seperti Tadi Ini Kita Belah Belah Dia Kira Jangan Sampai Putus Pelan Pelan Ditekan Hati Hati Jangan Sampai Silat Ini Batang Bawah Putus Mengenai Tangan Dari Bawah Maka Anda Harus Perhatikan Teknik Seperti Ini Perhatikan Tangan Saya Perhatikan Nah Ini Jadi Kalau Kita Pisau Kita Tusuk Seperti Ini Jangan Kena Tangan Di Bawah Ini Karena Telunjuk Ini Sudah Menusuk Pada Telunjuk Yang Di Jari Saya Yang Di Atas Dengan Beradu Yang Kita Mainkan Ini Bisa Dipahami Jadi Seperti Ini Waktu Kita Menekan Ini Jari Beradu Jadi Jangan Sampai Kalau Batang Bawah Putus Dari Sehatan Langsung Mengenai Tangan Ini Jadi Tertahan Nanti Oke Begitu Juga Dengan Ini Ini Juga Di Adu Kalau Bisa Dua Dua Di Adu Begin Ya Oke Ini Teknik Sangat Penting Ini Sangat Penting Bagi Pemula Bahkan Yang Sudah Mahir Pun Kalau Tidak Memperhatikan Ini Akan Membahayakan Diri Sendiri Jadi Kalau Kalau Satu Hari Bisa Nyambung 100 Batang Mungkin Setelah Kena Tangan Ini Kita Harus Break Dulu Sebulan Penyembuhan Oke Kita Lanjutkan Lagi Seperti Ini Kalau Sudah Cukup Kita Jangan Langsung Ditarik Ini Kebiasaan Siswa Saya Seperti Itu Kebiasa Langsung Narik Ini Diku Direnggangkan Dulu Direnggangkan Dulu Baru Ditarik Begini Oke Ini Teknik Memang Sepele Tapi Ini Penting Sekali Waktu Kalau Enggak Kita Renggangkan Dulu Kemudian Kita Tarik Terus Ini Bagian Silat Yang Atas Ini Tumpul Jadi Akan Menggorek Menggerus Sayatan Yang Kita Buat Tadi Dengan Mata Yang Tajam Sehingga Silat Rusak Ini Disinilah Kadang Banyak Jadi Kegagalan Untung Alfukan Ini Termasuk Tanaman Yang Cepat Tersambung Kalau Tanaman Yang Sensitif Seperti Durian Misalnya Itu Akan Menyebabkan Yang Hal Yang Patal Kemudian Langsung Seperti Tadi Saya Merengkan Biar Teman Teman Bisa Lihat Ini Belahannya Ini 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 Oke Kita Masukkan Sama Sama Bismillahirrahmanirrahim Ini Jangan lupa Berdoa Ya Karena Kita Cuma Bisa Berusaha Sedangkan Yang Maha Menyembuhkan Yang Maha Menumbuhkan Itu Tuhan Yang Maha Isha Allah Subhanahu Wata'ala Ya Oke Ini Kurang Dalam Tadi Bisa Kita Lebih Dalam Lagi Seperti Bisa Kita Tarik Seperti Ini Ya Oke Kita Tarik Seperti Ini Ini Ya Ini Bisa Anda Tarik Karena Apabila Pun putus Dia Tidak Akan Mengenai Apa-apa Karena Kedua Tangan Kita Kita Tarik Sejajar Kebawah Oke Renggangkan Tarik Mata Pisaun Pasang Dia Mata Tunas Ya Oke Kemudian Yang Ini Bisa Dipotong Sedikit Ya Yang Ini Karena Ini Mengganjal Dipada Tangkai Daun Sisa Tangkai Daun Pada Mata Tunas Seharusnya Dipotong Itu Ketika Sebelum Memasukkan Entres Sudah Pas Kira-kira Bisa Perhatikan Ini Saya Dorong Biar Anda Bisa Lihat Ini Tangan Saya Ini Saya Dorong Jadi Luka Yang Ada Sudah Lengket Ya Rupanya Sudah Lengket Rupanya Ini Saya Tarik Ini Nah Mata Entres Ini Ini Saya Goyang Biar Nampak Dia Lukanya Ini Harus Pas Dengan Sayatan Yang Ada Di Atas Oke Oke Bro Oke Usahkan Serapi Mungkin Jadi Memang Harus Dicoba Kalau Tidak Dicoba Anda Tidak 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 Tau Sepenuhnya Apa Yang Saya Jelaskan Kalau Anda Tidak 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 Sama Pengikatannya Juga Dilakukan Dari Bawah Ke Atas Kemudian Talinya Putus Kenapa Talinya Putus Kita Jelaskan Sedikit Ini Putus Karena Ketika Penyanyatan Kertas Ini kertas S ini ketik kertas S mambo ya ini kertas S lilin atau disebut juga kertas PI ya putusnya karena waktu kita sayat itu ada yang tidak mulus ya bergerigi ya kita tarik putus ya Nah kalau sudah seperti ini enggak masalah ini tinggal kita ikat terus kita simpul sekali Oke ternyata baterai baterainya hampir habis jadi kita terus kita lanjutkan cepet-cepet ya baterainya hampir habis kemudian dicambung lagi di sini langsung disambung ini ikat langsung di atas mata tunas Anda tidak perlu laku mata tunasnya patah Kenapa karena eh ada tangkai daun yang bisa menahannya dari gilitan tadi Oke nggak bisa lama-lama ini baterainya habis ya Oke demikianlah cara penyambungan eh sisip mata tunas pada tanaman al-fukat semoga Anda bisa memahami bisa mempraktekkan di tempat Anda dan bisa Anda berbagi kepada teman-teman di daerah Anda semoga apa yang kita lakukan pada hari ini di ada manfaatnya ya bagi saya pribadi dan bagi teman-teman seperti petani Indonesia semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Aduh Aduh